Jangan punya terlalu banyak saham. Karena apa? Kalau punya terlalu banyak saham, itu Anda bingung. Ini gimana ya riwayatnya? Jadi Anda nggak tahu. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga. First thing first. Si Covey itu membaginya menjadi begini. Ada yang urgent, ini urgent. Urgent dan important. Ada yang not urgent, tapi important. Ada yang not important, tapi urgent. Ada yang not important, not urgent. Nah, ini yang kayak seperti ini, ini Anda harus benar-benar itu harus laksanakan dulu. Misalnya Anda punya deadline, Anda punya deadline, ini ada waktu itu ada beberapa orang yang punya misalnya 10 lebih dari 5 saham. Padahal saya sudah katakan, sebaiknya Anda jangan punya terlalu banyak saham. Karena apa? Kalau punya terlalu banyak saham, itu Anda bingung. Itu Anda ini gimana ya riwayatnya. Jadi Anda nggak tahu. Jadi misalnya, Anda lihat dulu deh. Pertama-tama kalau misalnya punya 10 saham, yang urgent dulu itu apa? Anda harus kurangi dulu. Nah, di sini loh deadline-nya. Anda harus kurangi dulu. Jangan ditunda-tunda. Nanti deh, nanti deh, tradingnya nanti deh. Itu malah menyebabkan, Anda semakin Anda tunda, Anda akhirnya terjadi apa-apa? Anda impulsif tiba-tiba ada sinyal lagi, atau orang yang ngomong, Anda beli lagi. Begitu ada sinyal yang ngomong, Anda beli lagi, dan sebagainya. Jadi akibatnya apa? Malah teman-teman banyak yang kemudian, yang harusnya cut loss, yang harusnya diperhatikan, harusnya cut loss, atau harusnya trailing stopnya dinaikkan, dan sebagainya. Malah Anda nggak urusin. Akhirnya trailing stop yang harusnya untung, malah menjadi rugi lagi. Dan kemudian mengeluh. Kemudian ketika merugi, kemudian sudah malah tambah turun, tambah turun banyak, kemudian malah di average down. Nah, ketika average down, ternyata ada sinyal jual, Anda cut loss, kemudian ketika saat di cut loss, walaupun besoknya ternyata berubah menjadi 3 hijau lagi, dan Anda nggak berani beli. Dan kemudian ngomong, waduh saya, ini kecepatan jualnya. Nah, yang important dan tapi nggak urgent, itu adalah planning sama preparation. Nah, ini planning sama preparation, itu penting sekali, ini important sekali, walaupun not urgent itu. Tapi adalah planning ini Anda perlu. Ya, makanya oleh karena itu ketika di dalam trading, selalu kita selalu katakan, itu adalah upeti dulu, kemudian apakah sudah ATS belum. Kalau sudah ATS itu dan sudah tercantum di dalam tiara, yang pada saat terakhir dia masih, ketika Anda refresh itu masih keluar, itu berarti Anda sudah nggak perlu lagi tanya, apakah ini sudah ATS atau belum. Karena sudah pasti itu sudah ATS. Tapi ada yang kemarin yang tanya, ketika jam 2 itu keluar, tapi jam 2.30 nggak ada. Berarti itu ada kemungkinan, misalnya harganya dia sempat naik, kemudian dia turun. Nah, maka Anda harus tahu preparation-nya itu, makanya seringkali saya katakan, Anda sebelum beli saham tersebut, Anda coba dulu lihat riwayatnya. Riwayatnya dia itu seperti apa. Itu penting sekali. Penting sekali agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Nah, ini loh, kalau yang keempat ini, ini Anda harus usahakan, buang-buangin. Anda harus buang-buangin. Jangmil, gosip, time waster, dan sebagainya. Anda harus buang-buangin. Karena mau nggak mau, ini Anda harus perhatikan, ini ujen misalnya interopsi, misalnya ada some phone call, some phone, dan sebagainya. Ini Anda harus terima juga. Jadi yang paling penting, itu Anda harus tahu mana yang harus Anda buangin dulu. Jadi, kalau ada beberapa, misalnya ada apa saja yang harus dilakukan, itu beberapa teman, mereka langsung menulis dulu. Saya harus kerjakan ini, misalnya, trading plan-nya. Saya harus kerjakan ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.